Perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini cenderung semakin turun meskipun pemerintah sudah membuka kran ekspor CPO dan turunannya. Bahkan pemerintah akan mempercepat proses ekspor CPO, sehingga perusahaan pabrik kelapa sawit juga bisa segera menyerap TBS kelapa sawit dari para petani. Karena saat ini kebanyakan tangki penyimpanan CPO hampir penuh, bahkan ada yang sudah penuh sehingga tidak lagi membeli TBS kelapa sawit petani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Edward. Ya, terima kasih. Perkembangan harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Kabupaten Hidung, saat ini cenderung mengalami penurunan meskipun kran ekspor CPO sudah dibuka pemerintah sejak baru-baru-baru, namun kenyataan di lapangan perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bangka pada saat ini belum satu pun bisa melakukan ekspor ke luar. Sehingga perusahaan PKS saat ini cenderung menurunkan harga beli TBS kelapa sawit petani rakyat atau petani mendiri. Saat ini berkisar di antara harga Rp1.700 sampai dengan Rp2.050 per kilogram TBS. Sementara itu harga di perusahaan pabrik kelapa sawit. Sementara di masyarakat petani harga saat ini hanya berkisar Rp1.400 sampai dengan Rp1.600 per kilogram TBS tergantung jarak dari lokasi kebun ke pabrik kelapa sawit. Nah, menghadapi hal tersebut memang kenyataan ini membuat petani di Kabupaten Bangka merasa terpukul. Terpukul karena biaya perawatan kebun kelapa sawit saat ini sangat tinggi ya. Di mana harga pupuk non-subsidi untuk kelapa sawit naik hampir tiga kali lipat ataupun ke sepersen. Contohnya seperti pupuk KCL itu sebelumnya harganya Rp270 per karun. sekarang ini Rp960.000 per karun. Selain itu, biaya harga buruh dan biaya angkut juga tidak turun, malah tetap seperti harga. Sehingga biaya personal untuk merawat kebun kelapa sawit ini menjadi sangat tinggi. Kemungkinan ke depan kalau harga masih tetap murah, para petani mandiri kemungkinan kesulitan untuk membiayai biaya personal kebun mereka. Padahal tanaman sawit ini juga sangat mengandalkan pupuk kimia karena apabila tidak dipupuk secara kimia biasanya akan terjadi musim ngetrek ataupun musim tidak berbuah. Karena itu kalau hanya dipupuk dengan menggunakan pupuk organik untuk hal ini, Ketua Asosiasi Penanian Kelapa Sawit meminta agar pemerintah segera mempercepat ekspor CPO, khususnya untuk di Kelapa Sawit supaya tangki penyimpanan CPO yang ada di perusahaan kelapa sawit tidak penuh. Apabila semakin penuh, dikhawatirkan malah TPS tidak laku dijual. Aku tidak mau dibeli lagi oleh pabrik Kelapa Sawit sehingga akan membusuk. Dan itu terutama lagi membuat petani semakin merugi. Demikian, mungkin akan main. Terima kasih Edward atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia berikut tayangan untuk Anda. Pantauan kami, harga TPS Pulau Bangka semakin anjelok, walaupun keran ekspor CPO telah dibuka oleh pemerintah pusat. Beda kemarin setelah pengumuman Pak Presiden trennya positif naik Rp2.200. Namun kebelakangan setelah dua minggu harga TPS di Pulau Bangka semakin anjelok. Di tingkat petani Rp1.400-Rp1.500. Di pabrik PKS paling tinggi sekarang Rp2.040 dan paling ini rendah Rp1.700 di PKS. Kami sangat khawatir kalau ini persoalan ini harga ini tidak naik-naik. Apalagi ini kita mau pupuk. Yang kedua menghadapi anak-anak sekolah untuk ajaran baru. Bagaimana anak-anak petani mau membiayai sekolah untuk ajaran baru kalau harga semakin turun-turun. Kita berharap pemerintah pusat turun-turun hadir mendengar keluhan petani mandiri ini. Jangan sampai pemupukan perawatan kebun ya. Perawatan kebun semakin tidak terawat. Ini bisa mengkhawatirkan untuk penghasilan untuk tahun depan. Kalau kebun tidak dipupuk dengan pupuk kimia akibatnya gimana Pak? Ini yang jelas turun. Karena untuk buat mereka harus kimia KCL apalagi KCL harganya Rp9.930.000 Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Sampai jumpa